Oke, sahabat Dewa Talks, selamat malam dan selamat datang kembali di Dewa Talks High Quality, Trusted, and Free Webinar in Indonesia with Personal Export yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi untuk topik yang kita angkat malam hari ini adalah digital marketing dengan judul Steps to Hacking Your Digital Marketing Funnel yang akan dibawakan oleh Mas Yoga Pangestu selaku campaign marketing dari Equit. Halo Mas, selamat malam Mas Yoga. Salam kenal buat teman-teman semua, nama aku Yoga Pangestu. Sekarang aku bekerja di Equit, salah satu platform investasi. Kita berlisensi dengan nama Securities Crowdfunding gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengarkah Securities Crowdfunding? Kalau belum, jadi gambarannya adalah Securities Crowdfunding itu di mana teman-teman itu bisa berinvestasi dengan cara patungan terhadap suatu proyek gitu. Nah, nanti teman-teman setelah itu bakal mendapatkan imbal hasil dengan interest rate atau bunga yang telah kita tetapkan. Nah, kalau Equit sendiri itu fokusnya itu adalah industri kreatif. Jadi kita melakukan pendanaan ke industri kreatif, teman-teman. Oke, nah tanpa bermalam lagi, aku serahkan untuk waktu selanjutnya ke Mas Yoga untuk sesi pemotor materi. Sedikit cerita juga, materi malam ini nih akan sedikit berbeda. Kalau misalkan orang pada bahas finalnya aja, mungkin kita bakal bahas tips and trik berdasarkan pengalaman dan implementasi yang pernah aku lakukan. Apakah itu works atau enggak gitu. Mari kita coba mahamin dulu nih sebenarnya customer journey itu seperti apa gitu. Nah, di sini aku mencoba, aku meminta teman-teman untuk coba berpikir layaknya customer gitu. Nah, jika teman-teman sebagai customer ingin membeli iPhone 15 gitu. Oke, cek harga ya benar, cek harga. Atau mungkin juga teman-teman coba membandingkan satu sama lain. Atau ada juga yang datang ke store-nya dulu, harus melihat barangnya atau megang barang fisiknya dan lain-lain. Dan itu salah satu hal yang pasti teman-teman lakukan. Emang setiap customer itu memiliki journey-nya yang berbeda-beda gitu. Nah, itu enggak ada jawaban yang benar dan salah. Karena kita harus lebih mengerti customer sekitar, emang banyak hal yang dilakukannya gitu. Selanjutnya, to this topic tadi yang saya jelasin, talking point-nya ada beberapa. Yang pertama, what is digital marketing funnel? Yang kedua, stage of digital marketing funnel. Ketiga, implementation funnel to digital marketing strategy. Keempat, ini adalah steps to hacking digital marketing funnel gitu. Nah, marketing funnel itu adalah tahapan proses yang bakal dilewatin oleh potensial customer dari pertama mereka belajar tentang produk atau brand kalian hingga melakukan transaksi gitu. Pernah enggak sih kepikiran siapa sih yang membawa konsep ini? Yang membawa marketing funnel ini namanya Elmo Lewis di tahun 1898. Yang di mana dia bekerja sebagai advertising dan sales vioner. Yang di sini ini dia menciptakan sebuah sales funnel awalnya. Yang di mana dia mencoba melihat customer studies di pasar insurance-nya Amerika gitu. Nah, dia ngebuat funnel ini dengan empat tahapan yang sampai saat ini nih pasti teman-teman pernah mendengar itu AIDA gitu. Jadi ada awareness, interest, desire, dan action. Itu adalah marketing funnel yang pertama kali dikonsepin oleh Lewis gitu. Lantas gimana nih about digital marketing funnel? Nah, berdasarkan data nih aku ngutip data dari Goodstock. Kalau misalkan nilai transaksi e-commerce di Indonesia itu setiap tahunnya bertumbuh. Bahkan juga tingkat penetrasi internet di Indonesia itu setiap tahunnya juga bertumbuh gitu. Hal ini membuktikan bahwa setiap orang itu hadir di dalam ekosistem online gitu. Nah, di tahapan ini kita masuk lagi ke stage of digital marketing funnel. Kita bakal ngebahas tentang tahap-tahapannya. Teman-teman pasti pernah ngelihat nih gimana sih bentuk marketing funnel gitu. Aku ingetin sedikit bentuknya itu segitiga terbalik seperti corong gitu. Tapi yang kadang menjadi pertanyaan kita, marketing funnel itu banyak banget macamnya gitu. Mungkin teman-teman pernah ngelihat yang ada tiga tahapan aja, awareness, consideration, terus conversion. Ada yang ngelihat empat tahapan, bahkan hingga tujuh tahapan. Hal ini tentunya nggak ada bentuk yang universal. Teman-teman bebas untuk memilih digital marketing funnel mana yang paling tepat dan fit in dengan bisnis model teman-teman. Nah, tapi dalam tahapan penjelasan malam ini, aku coba menjelaskan digital marketing funnel dengan empat tahapan. Yaitu yang pertama, awareness, terus consideration, conversion, dan loyalty. Nah, funnel awareness itu sebenarnya adalah tahapan di mana calon konsumen dan audiens umum pertama kali mengetahui atau sadar akan keberadaan produk atau brand kita gitu. Jadi, di sini tahapannya sebenarnya customers mungkin ngelihat iklan kita di Meta Ads atau Google Ads atau di media lainnya. Dan dia akhirnya ngeh, oh misalkan ada produk atau brand kita gitu. Setelah itu, di tahapan kedua, itu adalah consideration yang di mana konsumen itu mulai tertarik dengan produk atau brand kita. Biasanya di tahapan ini, konsumen itu mulai mempertimbangkan satu sama lain antara produk A dengan produk B. Mana produk yang terbaik untuk dia atau fit in untuk dia gitu. Nah, yang ketiga, itu mereka masuk ke dalam tahapan conversion yang di mana mereka memutuskan untuk melakukan pembelian. Setelah melakukan pembelian, dia merasa puas atau mendapatkan customer experience yang bagus, tentunya dia bakal melakukan repeat transaksi atau menjadi loyal terhadap brand kita. Itu gambaran dari stage of digital marketing funnel. Tapi, biar lebih mudah dimengerti, aku sedikit storytelling terkait tahapan-tahapannya dengan sebuah comic strips lah ya, dapat disebut gitu. Nah, makhluk yang berwarna hijau ini, kita sebut aja namanya UIT. Jadi, suatu hari, UIT itu berjalan-jalan dan dia menemui nih, kalau misalkan ada iklan yang terpasang dari Equit. Dan dia baru tahu ternyata, oh ada ya platform investasi dengan metode baru, yaitu metode security crowdfunding, gitu. Beberapa minggu ke depan, Equit mulai berpikir kalau dia membutuhkan investasi nih, agar hari tuanya aman nih. Akhirnya, dia memikirkan, yang mana sih yang paling aman dan terpercaya, karena aku ingin melakukan investasi, gitu. Nah, di sini UIT udah masuk ke dalam tahapan considerations. Yang di mana, di sini, dia coba ngelihat nih, oh, dia membandingkan Equit dengan yang lainnya. Di sini dia ngelihat kalau Equit misalkan adalah tingkat keberhasilan proyeknya 100%, yang di mana berarti Equit sampai saat ini, pendanaannya sukses terpenuhin, dan uang investor itu dikembalikan dengan 100% berserta bunga, gitu. Dia mendapatkan informasi baru lagi nih. Nah, di tahapan ketiga, conversions, dia coba cek-cek lagi lebih dalam, ternyata di saat itu momentumnya adalah Equit lagi ada promo investasi. Akhirnya dia memutuskan nih, ah, investasi aja lah di Equit, gitu. Nah, itu tahapan ketiga, conversions. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan investasi atau pembelian pertamanya, gitu. Nah, karena dia merasa puas dengan pelayanan services atau customer experience di dalam ekosistemnya Equit, tentunya dia mendapat kabar nih, kalau misalkan di Equit sekarang ada fitur loyalty program, gitu, yang di mana fitur ini bisa memberikan reward-reward kepada loyalty customers kita yang telah melakukan beberapa kali investasi, gitu. Tidak hanya itu. Wuit, dia merasa udah loyal dengan Equit, dan dia percaya dengan Equit, akhirnya dia coba mengasih referral-nya kepada teman-teman. Nah, itu gambaran dikit tahapan-tahapan yang dilaluin oleh customers dalam digital marketing funnel, gitu, teman-teman. Terus, kita udah tahu nih konsepnya seperti apa, terus kita udah tahu nih customer itu punya beberapa tahapan, lantas gimana nih implementasi funnel itu menjadi digital marketing strategi, gitu. Aku kasih sedikit gambaran gimana mencoba untuk ngebuat funnel ini menjadi digital marketing strategi. Di sini, ini adalah format yang teman-teman bisa coba tiru, atau lakukan juga, ambil waktu cukup 15-30 menit, terus teman-teman bikin 4 kolom, yang di mana kolomnya itu setiap funnel, coba cari dulu alat ukur yang pingin dicapai, tentuin dulu target teman-teman, baru teman-teman cari dulu aktivitasnya untuk mencapai target tersebut, dan coba pilih channel apa yang sesuai dengan aktivitas tersebut, gitu. Ini yang pernah gue lakukan, dan aku jelaskan, gitu. Nah, di tahapan awareness, yang di mana orang mulai sadar akan keberadaan kalian, yang menjadi target kita untuk achieve agar orang-orang aware, itu pertama itu adalah non-reach follower, gitu. Jadi, kalau khususnya saat ini, kalau dari sudut pandang saya pribadi, keberhasilan konten itu bukan dari reach totalnya, tapi coba lihat di non-reach followersnya, terus coba teman-teman engagement, follower growth, terus open rate email atau blog visit, maupun ad-CTR, itu masih dalam tahapan awareness. Nah, aktivitasnya boleh disesuaikan dengan KPI-nya, gitu, atau targetnya. Oh, kalau misalkan targetnya adalah ad-CTR, yang di mana persentase banyaknya jumlah orang mengklik dibanding dengan impresinya, itu berarti aku harus menggunakan advertising, gitu. Contohnya mungkin channel atau toolnya itu adalah meta-apps, gitu. Nah, itu salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan. Nah, terus, oh ini adalah activities dan channel yang aku pilih, terus lantas apa nih, kalau misalkan orang-orang tuh udah mulai aware, udah mulai banyak tahu nih, nah masuk ke tahapan considerations. Nah, target-targetnya biasanya yang ada di considerations itu adalah, kalau teman-teman di sini punya website, atau aplikasi, atau yang lain, biasanya adalah orang-orang yang udah mulai melakukan registrasi, gitu. Nah, di sini orang-orang yang udah mulai registrasi, tapi belum melakukan pembelian, itu biasanya adalah orang-orang yang lagi dalam masa konsiderasi brand kita dengan produk yang lainnya. Nah, di sini makanya kalau teman-teman lihat, targetnya itu adalah user registrations. Agar mereka melakukan itu semua, kita mencapai target, activities apa yang bisa mendukung agar target itu terpenuhin, gitu. Salah satunya itu kita melakukan remarketing ads, yang di mana kita menargetkan orang-orang yang sudah masuk ke website kita, kita targetkan ulang, agar mereka melanjutkan registrasi, terus teman-teman juga bisa melakukan lead magnet. Menarik ya untuk dibahas, nanti bakal saya bahas di slide selanjutnya. Ataupun juga teman-teman bisa melakukan SEO optimizations, Nah, itu tinggal teman-teman sesuaikan aktivitas apa aja yang bisa menunjang agar target teman-teman tercapai. Nah, kalau di conversions, tentunya itu biasanya kita mengambil adalah first time transaksi atau pembelian pertama atau investasi pertama. Agar investasi merubah orang dari konsiderasi malah menjadi conversions, kita harus banyak-banyak bermain di activities yang seperti kayak audiens segmentasi, terus kita stimulasi melalui WA dan email, bermain promo dan lain-lain. Nah, itulah biar orang-orang itu bisa melakukan transaksi pertamanya, gitu. Yang terakhir, itu ada loyalty program, yang dimana kalau loyalty program ini, targetnya itu biasanya adalah agar mereka membeli lagi atau repeat investment, terus kalau misalkan seperti equity, itu ada claim reward loyalty program, itu salah satu targetnya. Jadi, loyalty program kita menawarkan beberapa reward atau hadiah, jadi kita pengen, targetnya adalah banyaknya orang mengklaim hadiah kita, terus juga karena dia udah loyal, kita lebih pengen mereka mencoba banyaknya referral yang mereka gunakan, gitu. Tentunya apa untuk mendukung hal ini? Itu pertama fitur-fitur yang ada di produk, terus kita menggunakan metode gamifikasi khususnya di loyalty. Nah, itu salah satu hal yang bisa mendukung agar KPI di loyalty itu tercapai. Nah, selanjutnya kita coba beda satu-satu, salah satu contohnya ya. Ini aku ngambil salah satu contohnya. Di tahap satu awareness tadi, salah satu KPI-nya itu adalah CTR. CTR itu jangan lupa, itu adalah banyaknya orang mengklik content advertising kalian di Facebook, dibandingkan dengan impresi. Jadi, itu persentasenya. Jadi, nah di sini targetnya adalah CTR ads, gitu. Nah, aktivitas yang kita lakukan adalah LAL audience. Nah, mungkin teman-teman tahu nggak LAL audience itu apa? LAL audience ini adalah look-alike audience, yang di mana sebenarnya di sini adalah salah satu fitur yang dipunyai Facebook atau Meta itu untuk menargetkan audience yang memiliki ketertarikan yang serupa dengan customer yang sudah ada, gitu. Nah, ini salah satu hal yang paling sering kita lakukan setiap kita memiliki customer-customer baru. Nah, jadi Facebook itu bisa melakukan atau meng-generate data teman-teman. Jadi, teman-teman kalau punya database audience yang sifatnya adalah nama, email, WA, dan lain-lain, itu teman-teman bisa, itu dapat dinamakan customer list. Dibuat secara spreadsheet, nanti teman-teman bisa upload ke Facebook yang di mana nanti Facebook itu bisa meng-generate itu untuk mencari target audience yang serupa, gitu. Ini salah satu strategi yang teman-teman bisa lakukan di awareness kalau teman-teman sudah memiliki database customer yang cukup banyak. Oke, lanjut lagi di tahap dua, considerations. di mana cara ngebuat orang-orang agar melakukan registrasi, gitu. Nah, makanya sini targetnya salah satunya adalah registrasi. Nah, aktiviti yang bisa teman-teman lakukan itu adalah lead magnet. Lead magnet itu adalah strategi pemasaran untuk mendapatkan potensial customer dengan menawarkan valuable things secara gratis. Lead magnet yang pernah kita lakukan, gitu, adalah dengan kita memberikan konten video eksklusif dengan beberapa financial advisor lah dapat dikatakan. Kita ngebahas tentang financial di lead magnet tersebut yang di mana kalau orang-orang ingin mendapatkan konten eksklusif tersebut, mereka harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi, mereka melakukan registrasi atau menukarkan email atau data diri dan nomor handphonenya dan mereka mendapatkan imbalan berupa video eksklusif. Selanjutnya, di tahapan ketiga, conversions. Gimana sih caranya buat mereka melakukan transaksi pertama? Nah, makanya di sini targetnya adalah first time investment, khususnya di equity. Tapi kalau teman-teman retail atau jualan retail, itu mungkin first time transaksi atau purchase, gitu. Nah, aktiviti yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan segmentasi audiens dan promosi yang bersifat personalisasi. Kalau mereka udah masuk nih dan registrasi, coba teman-teman buka datanya, lakukan segmentasi. Ada tiga yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Itu pertama, segmentasi based on behavior. Contohnya itu kalau misalkan di equity, kita melihat behavior dia dalam melakukan investasi itu seperti apa. Terus bisa juga teman-teman melakukan segmentasi based on umurnya berapa atau berapa. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan segmentasi berdasarkan geografis, lokasinya di mana, gitu. Nah, setelah teman-teman lakukan segmentasi tersebut, tentunya teman-teman bisa nih memetakan promo yang sifatnya personalisasi, gitu. Jadi, teman-teman bisa mempersonalisasi promo tersebut kepada para calon customers, teman-teman, gitu. Terus setelah melakukan segmentasi, lakukanlah personalisasi. Nah, channelnya apa nih biasanya kita untuk menawarkan produk kita? Biasanya kita udah masuk ke dalam email dan WhatsApp fokusnya. Di WhatsApp ini, biasanya kita melakukan gaya komunikasi yang mengkerucut kepada transaksi, gitu. Biasanya, orang-orang yang sudah masuk ke WhatsApp kalian, itu tuh orang-orang yang sudah mulai tertarik dan konsiderasi, nih. Kalau bisa, jangan pernah mengakhiri chat, gitu. Dan artian gini, kalau misalkan, Kak, ini cara gunain produknya gimana? Teman-teman bisa jelasin kegunaan produknya, tapi jangan sebatas itu aja. Tapi di ujungnya coba ditambahkan, contohnya adalah gimana, Kak, tertarik nggak dengan produknya, gitu. Atau, oh iya, kalau Kakak beli sekarang, kebetulan kita ada promo, Kakak tertarik nggak. Jadi, nggak pernah memberhentikan dari chat tersebut, gitu. Jadi, pihak kita itu tidak boleh memberhentikan tersebut. Kalau bisa, coba bikin itu tuh, bikin mereka akhirnya rasa ingin taunya lebih tinggi dan mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan transaksi, gitu. Itu, salah satunya untuk di tahapan tiga conversions. Tahapan empat, itu tentunya loyalty. Targetnya itu adalah refit investment. Terus, salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan adalah loyalty program. Dan channel yang kita akan pilih, itu adalah app dan website, gitu. Jadi, kalau untuk yang tahapan ini, kita lebih banyak berbain dengan fitur-fitur yang ada di ekosistem kita, gitu. Loyalty program itu sebenarnya strategi pemasaran yang dirancang untuk mendorong users agar terus melakukan pembelian atau berinteraksi dengan brand melalui pemberian reward, gitu. Nah, di sini nih, kita sebelumnya, sebelum melakukan activity ini, kita coba melakukan riset, nih. Gimana sih behavior yang dilakukan oleh customers kita atau investor kita terhadap ekosistem kita, nih? Nah, tipsnya apa kalau udah di tahapan ini? Kalau khususnya bermain loyalty program. Intinya adalah kalau teman-teman pernah menggunakan loyalty program yang lainnya, rata-rata mereka menggunakan metode yang disebut dengan metode gamifikasi, yang dimana action yang dilakukan users itu dapat digantikan dengan reward. Kita membuat users itu untuk lebih lama aktif di dalam ekosistem kita, gitu. Dan setiap aktivitas yang dilakukan itu akan memberikan poin dan poin itu digunakan untuk naik level, gitu. Nah, itu salah satu hal yang bisa mendorong orang agar mempertahankan mereka di dalam aplikasi kita. Itu salah satu gambarannya. Lanjut ya, kita lanjut. Kita masuk ke dalam tahapan Steps to Digital Marketing Funnel. Nah, ini nih sebenarnya yang saya lakukan dan tips yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman dan implementasi yang pernah saya lakukan khususnya di Equip, gitu. Dan juga beberapa experience sebelumnya. Yang pertama itu, teman-teman bisa coba melakukan kompetitor research. Ini hal yang paling penting biar kita tahu juga trend atau perkembangan dari kompetitor kita, gitu. Nah, yang pertama itu, teman-teman bisa identifikasi dulu siapa sih sebenarnya kompetitor teman-teman. Nah, kompetitor ini sifatnya ada dua. Adalah kompetitor yang sifatnya secara langsung, itu adalah bisnis yang serupa, atau kompetitor yang sifatnya secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini mungkin bisnis yang beda, tapi sebenarnya itu bisa memakan pasar teman-teman. Itu misalkan Equip itu kompetitornya adalah brand-brand lain yang memiliki lisensi investasi dengan security score funding yang lainnya. Nah, tidak langsungnya adalah brand-brand investasi dengan lisensi yang berbeda, gitu. Misalkan investasi reksadana, dan lain-lain. Nah, setelah itu, teman-teman bisa coba mempelajarin satu-satu. Mulailah dari analisis website dan customer experience, gitu. Analisis website ini, coba teman-teman lihat UI website-nya, terus teman-teman coba bisa lihat experience-nya. Nah, yang ketiga, itu analisis content strategy. Teman-teman di sini bisa melihat nih, sebenarnya konten pilarnya itu seperti apa, gitu. Konten pilar dari mereka itu seperti apa, ataupun juga gaya komunikasinya itu seperti apa, gitu. Yang keempat, teman-teman bisa coba inspect SEO dan keyword. Sekarang kita berhubungan dengan digital, teman-teman bisa nih ngelihat elemen-elemen dalam website-nya, atau keyword-keyword yang mereka gunakan di dalam website. Yang kelima, tentunya di sini teman-teman bisa melakukan analisis digital marketing channel, yang di mana maksudnya adalah channel apa aja yang mereka gunakan dalam pemasarannya. Itu coba-coba teman-teman lihat, dan coba analisa teman-teman define satu per satu. Dan yang ketiga, ini salah satu yang penting, coba analisis review dan feedback. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih di dalam Google Review, atau teman-teman juga bisa melihat kalau dia bentuknya aplikasi di apps reviewnya, teman-teman bisa melihat. Nah, semua ini teman-teman lakukan, catat satu-satu, gitu. Dan kumpulkan data-datanya, terus ambillah insight, dan buatlah sebuah rekomendasi strategi. Tapi, biasanya kalau orang melakukan kompetitor research, terkadang lupa berkaca. Nah, menurut aku pribadi, sebelum melakukan kompetitor research, cobalah, lakukanlah dulu kita brand atau digital marketing audit terhadap brand kita sendiri, biar apa? Biar kita tahu nih, tahapan brand kita itu udah di mana. Jadi, waktu kita melakukan kompetitor research, tentunya pasti lebih banyak aha moment yang bisa kita dapatkan. Begitu salah satu tips yang dari saya. Yang kedua, ini salah satu hal yang penting juga. Lakukanlah personalisasi terhadap audiens kalian. Nah, salah satunya itu adalah personalisasi itu is about understanding your customer, gitu. Jangan sampai kalian menjual barang kepada customer yang tidak kalian mengerti, gitu. Kalian harus coba ngerti dulu customers-nya. Berdasarkan data center, itu, 90% konsumen lebih suka berbelanja dengan brand yang ingat dan beri penawaran yang relevan. Jadi, personalisasi ini sifatnya tidak hanya personalisasi secara komunikasi, akan tetapi teman-teman bisa juga melakukan personalisasi secara promo, gitu. Nah, dalam personalisasi itu, salah satu yang penting sebelum melakukannya adalah melakukan segmentasi audiens. Biar teman-teman tahu nih, teman-teman tuh pingin ngobrol dengan siapa, gitu. Jadi, teman-teman, lakukanlah dulu segmentasi audiens. Ini salah satu faktanya juga, di saat 85% dari 300 ribu produk baru gagal mencapai target karena tidak mempertimbangkan segmentasi, ini studi kasusnya Amerika, ya. Sebaliknya, ada kok 710% mengalami peningkatan resumennya dengan email yang tersegmentasi, gitu. Nah, ini contoh kasusnya kalau nggak salah di Melchim, waktu itu, di Amerika. Jadi, pentinglah untuk melakukan personalisasi, tapi sebelum melakukan personalisasi, lakukanlah segmentasi. Seperti yang saya bilang tadi, mulailah dari ketiga ini. Segmentasi berdasarkan behavior, demografi, dan geografis. Itu harus yang teman-teman ingat, gitu. Mulailah dari situ. Yang ketiga, nah, ini penting juga. Kita harus bisa nge-track user itu datangnya dari mana. Sebelumnya, UTM itu apa? UTM itu singkatan dari Ocean Tracking Model, yang di mana sebenarnya UTM ini adalah bentuknya sebuah kode untuk membantu melacak asal traffic dari user yang masuk ke dalam ekosistem digital web atau app dari suatu brand, gitu. Coba, teman-teman, gunakanlah UTM di setiap link website yang teman-teman kirim atau gunakan, gitu. Nah, bentuknya itu gimana, gitu. Nah, bentuknya itu, ini yang bagian ini, ini adalah row link kita, ecu.id. Nah, yang di belakang ini, ini adalah UTM. Nah, teman-teman pasti sering banget tuh kalau nge-klik-nge-klik di internet, link-nya panjang banget. Nah, itu teman-teman coba bedah aja tuh. Sebenarnya itu UTM-nya, gitu. Di sini ada UTM Source. UTM Source itu channel yang membawa user tuh ke website atau app. Contohnya kalau di sini, karena ini berasal dari email, sourcenya adalah newsletter. Atau teman-teman juga bisa nulis mungkin sourcenya Facebook Ads, gitu. Terus di sini ada mediumnya. Medium itu media yang menghasilkan traffic-nya. Misalkan newsletter adalah channelnya, berarti medianya adalah email. Kalau misalkan Facebook, berarti medianya ada dua, organik atau berbayar. Itu salah satu contohnya. Yang ketiga itu ada UTM campaign, yang di mana di sini menjelaskan campaign terkait, gitu. Misalkan campaign-nya promo Agustus sekarang, gitu, yang sedang berlaku. Yang terakhir di sini ada konten. Konten yang tertanam di dalam UTM tersebut, itu dari mana tuh? Misalkan konten kemerdekaan. Ini salah satu hal yang bisa teman-teman harus lakukan, biar nanti kalau teman-teman menggunakan tools seperti analytics, itu bisa nge-track user teman-teman itu datangnya dari mana. Selanjutnya, analyze user behavior on website atau apps, gitu. Kalau tadi ngomongin nyari tahu dari mana asal audience, sekarang kita coba analisis user behavior yang ada di website atau apps kita. Coba dari situ tuh, teman-teman intinya di sini adalah mengumpulkan data, agar teman-teman bisa ambil insight dan melakukan rekomendasi yang terbaik strategi ke depannya. Coba identifikasi pain point user saat beraktifitas di website atau app untuk pengambilan strategi yang tepat, gitu. Nah, mungkin aku ngasih beberapa tips yang biasanya kita gunakan. Tips untuk teman-teman mencari data sebanyak-banyaknya tentang customer teman-teman. Yang pertama itu adalah karena fokus kita adalah user retention, saat ini aku menggunakan analisa user retention menggunakan fitur cohort analysis di Google Analytics, sehingga kita mengetahui nih kapan users akan jump. Jadi gambarnya gini. Sebelumnya cohort analysis itu adalah analisis perilaku yang melibatkan sekelompok orang dan menganalisis pola penggunaan mereka, gitu. Fitur ini ada di dalam Google Analytics, gitu. Teman-teman klik explore, terus pilih cohort analysis. Teman-teman coba pilih nih kelompok orang mana yang pingin teman-teman lihat di eksternya. Ini aku ngambil contoh di dalam internet, ya. Jadi ini cara baca ini adalah, ini kita ngelihat pergerakan atau pola penggunaan dari seluruh users dari hari masuk ke website hingga hari ke-7, gitu. Dari tanggal 8 sampai tanggal 14, gitu. Gambarannya di hari pertama atau day 0 semua, mereka itu tuh 100% masuk ke website, terus dari day 1 itu masih tersisa 2,44, terus di day 2 itu 0,62. Nah, di sini nih terlihat nih ternyata users itu di hari kedua kita udah kehilangan users sebanyak sekitar 1% lebih, gitu. Nah, berarti teman-teman di sini adalah momentum teman-teman manfaatkan untuk menstimulusnya agar mereka bisa melakukan registrasi ataupun purchase, gitu. Contohnya gini, orang yang telah melakukan registrasi di hari kedua tuh berkurang, tuh. Dia nggak buka apps lagi, gitu. Takutnya mereka coba menghapus aplikasi itu. Akhirnya apa nih strategi yang bisa kita jalankan, gitu. Setelah melakukan registrasi, kita bakal coba menstimulus mereka menggunakan push notifications, WA atau email agar mereka tetap ingat kalau mereka pernah melakukan registrasi tersebut. Itu salah satu contoh yang sering kita lakukan. Jadi coba lihat dari cohort analysis, sebenarnya customer teman-teman itu bertahan berapa lama di dalam ekosistem, teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah analisa interaksi user di website atau app, carilah pain point user, lakukan improvisasi ataupun buatlah konten untuk mengedukasi users. Nah, di sini aku menggunakan salah satu tools yang namanya itu adalah post hoc. Tapi mungkin orang kebanyakan taunya hot jar. Jadi di sini kita bisa melihat nih sebenarnya aktivitas apa saja yang bisa dilakukan oleh users di dalam ekosistem kita website ataupun aplikasi, gitu. Nah, jadi di sini kelihatan nih semuanya. Teman-teman kalau misalkan punya waktu yang banyak atau bersedia itu coba connectin aja ekosistem teman-teman itu terhadap post hoc atau hot jar. Nanti teman-teman coba lihat nih sebenarnya users itu di dalam website teman-teman itu ngeklik apa aja, dia melakukan apa aja. Hal itu tuh bisa jadi bahan untuk teman-teman kumpulkan data. Nah, hal-hal ini inilah yang penting. Nah, selanjutnya testing and optimizing never end. The best final hack are always evolving. Selalu berkembang tuh kalau teman-teman melakukan testing dan optimize dari strategi teman-teman. Goal teman-teman apa? Yang jadi target teman-teman apa? Yang menjadi KPI teman-teman apa? Nah, coba lihat data-datanya dari strategi yang telah teman-teman lakukan gitu. Data-data tersebut apakah udah mencapai goal? Kalau nggak mencapai seperti apa, coba teman-teman lihat data-data pendukungnya. Terus, coba temukan aha moment dari data-data teman-teman gitu. Jadi, setelah teman-teman kumpulkan data, carilah insight-nya, carilah aha moment-nya. Baru setelah itu, coba teman-teman lihat. Sebenarnya, kenapa sih? Misalkan, wah penjualan bulan ini menurun nih atau hari ini menurun nih. Itu mungkin salah satu penemuan atau aha moment yang teman-teman temukan di data tersebut. Terus, teman-teman lihat nih, kenapa itu bisa terjadi. Barulah dari situ, teman-teman coba cari strategi yang baru agar ini bisa achieve, mencapai target yang telah ditentukan. Dan lakukanlah ulang. Itu aja dari aku. Thank you banget buat teman-teman. Waktu dan tempat aku sediakan kepada Kak Jovan, Kak. Oke, semua. Terima kasih ya semua. See you di next webinar. Bye-bye. Selamat malam. Selamat istirahat. Hai sahabat TheWeb, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di DewaTalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja. Webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman Dewa Web Dewa Talks selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.